Intro Halo Sobat Pintar, perkenalkan saya Kak Fahmi, Tentor Gimia kalian Kalian pasti sudah mandi kan? Ayo sudah mandi atau belum? Nah ketika kalian mandi tentunya kalian menggunakan sebuah benda untuk dapat membersihkan badan kalian Dari mungkin yang awalnya kotor dan juga bau keringat Ya, benda tersebut adalah sabun, S-A-B-U-N Bahkan sekarang ini ada banyak sekali jenis-jenis sabun Di antaranya ada sabun cuci pakaian, ada sabun cuci piring, ada sabun muka, dan jenis-jenis sabun yang lainnya Dan kenapa sih kita harus pakai sabun? Apakah kita tidak pakai benda yang lain? Kebatam mungkin? Atau mungkin juga sebut kelapa? Tepatnya di era Babylonia, sekitar 2800 sebelum masehi Sabun yang biasa kita tahu sebagai pembersih pertama kali dibuat menggunakan campuran dari abu dan lemak Dan pada zaman sekarang ini secara kimia sabun dibuat menggunakan campuran dari alkali dan triglycerida dari lemak Melalui reaksi saponifikasi atau juga biasa dikenal sebagai reaksi penyabunan Dan pada proses ini lemak akan terhidrolisa oleh basa alkali Sehingga akan membentuk gliserin dan sabun mentah Kalau dilihat dari wujudnya, sabun pada umumnya memiliki dua macam wujud Ada yang berwujud sabun cair, ada juga yang berwujud sabun padat Perbedaan utama dari dua macam wujud ini ada pada basa alkali yang digunakan pada reaksi pembuatannya Kalau sabun cair menggunakan kalium hidroksida atau KOH Kalau sabun padat menggunakan natrium hidroksida atau NaOH sebagai basa alkalinya Sabun yang telah dibuat tersebut kemudian diolah untuk disempurnakan dengan menambahkan kewangi, kewarna, ekstrak bahan alam dan bahan tambahan lainnya Sehingga diperoleh jenis-jenis sabun seperti sabun mandi, sabun cuci, sabun muka dan jenis-jenis sabun yang lainnya Dan bagaimana sih sabun bisa membersihkan kotoran? Di dalam sabun terdapat zat aktif yang bernama surfaktan Zat inilah yang memberikan efek busa pada sabun Dan zat ini mempunyai sifat polar pada bagian kepala dan sifat nonpolar pada bagian ekornya Nah dari kedua sifat ini, sejumlah bagian ekor molekul surfaktan akan mengikat molekul minyak yang bersifat nonpolar Dan akan menghasilkan struktur misela Yaitu dimana molekul minyak seluruh permukaannya diikat oleh ekor surfaktan Dan terjebak di tengah-tengah bagian nonpolar dari surfaktan Kemudian pada bagian kepala surfaktan yang bersifat polar akan membuat molekul-molekul sabun tetap terikat dengan air Sehingga ketika kalian membilas tangan kalian yang penuh sabun dengan air Partikel kotoran ataupun partikel minyak yang tadi berbentuk misela akan ikut mengalir dengan air Sehingga tangan kalian jadi bersih deh dan terbebas dari kotoran Nah sobat pintar, sekarang kalian tidak penasaran lagi kan tentang sabun yang biasa kita gunakan untuk mandi Mulai dari sejarah awal digunakannya, reaksi pembuatannya, dan juga mekanismenya dalam bersih kotoran Nah sobat pintar, kalian bisa simak penjelasan kimia lainnya di fitur belajar pintar di aplikasi Aku Pintar Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Youtube Aku Pintar Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan update terbaru video dari kami Belajar pintar bersama Aku Pintar Sampai jumpa Belajar pintar bersama Aku Pintar Download sekarang